Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat tetap dengan konsep mengwarnai data sains dengan konsep statistik. Di Rado Institut kita sudah berkali-kali membahas mengenai berbagai konsep-konsep statistik untuk mengwarnai data sains. Banyak yang kita lihat ternyata data-data sains itu bentuknya berbagai macam cara. Berbagai macam bentuk data. Ada grafik, ada gambar, dan seterusnya. Pada saat ini kita akan berhadapan dengan data hujan setiap jam dalam puluhan tahun. Dalam konsep hujan setiap jam itu tentu hujan itu dimulai dari jam 1 pagi sampai jam 24 malam. Nah itu mungkin data yang kita berikan. Begitu banyaknya data. Contoh data misalnya kita berikan sebagai berikut data. Kita lihat data ya. Data kita berikan sebagai berikut. Nah ini data. Data hujan tahun 1971 untuk bulan 9. Ini data tahun 1971. Bulan 9 tanggal 21. Ini jam 1. Jam 1 hujan 0,4 mm per detik. Ini data jam ke-2, 0 tidak hujan. Data jam ke-3 tidak hujan. Jam ke-4 tidak hujan. Dan seterusnya sampai data yang ke-2 jam 24 tidak hujan. Nah sedangkan yang minus 99 ini menandakan data missing. Oke data missing, data hilang. Data hilang mungkin tak tercatat. Mungkin mesinnya rusak. Kita tidak tahu penembaknya. Yang jelas data kita itu sangat besar. Sedangkan ini yang kita peroleh data hujan setiap jam itu dari tahun 70. Jadi dari tahun 70 sampai lah data itu di tahun 2008. Datanya banyak. Seperti tahun 2008, bulan 7, tanggal 3, hujan jam 1, hujan jam 2, hujan jam 3, hujan jam 4. Ini tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan, hujan jam seterusnya. Sampai 24 jam. Nah pertanyaannya sekarang adalah dalam kajian asuransi, sering orang ingin menentukan banyak mana hujan malam, pagi, siang, dan seterusnya. Nah tentu harus dipikirkan satu konsep bagaimana cara mengklasifikasi data hujan ini. Nah satu teknik yang kita tawarkan adalah teknik bilangan basis. Basis 2 menjadi basis 10. Oleh sebab itu, untuk menjadikan basis 2, tentu data hujan 24 jam itu kita kategorikan saja. Tidak hujan 0, hujan 1. Tidak hujan 0, hujan 1. Jadi setiap ada angka ini diganti satu saja, hujan. Dan lon biarkan saja. Nah setelah kita dapat bilangan basis 2, kita akan rubah setiap baris itu menjadi bilangan basis 10. sehingga kita nanti dapat menentukan hujan yang jam 1 ini, ini yang kan. Kalau jam 2 ini yang kan. Oke kita lihat, coba kita buka R kita dulu. Bagaimana caranya? Ini R kita. Data. Data yang kita ambil Excel, kita run data dulu. Run data. Kita ambil data. Data, kita coba buka datanya. Datanya besar. Sangat besar sekali datanya sampai berapa nih? Sampai 3 ribuan. Nah kita ambil contoh datanya sampai baris ke 100 saja. Data baris 1 sampai baris ke 100. Kita ambil data ini saja. Coba kita lihat contoh. Ini dia data baris ke 1 sampai baris ke 100. Nah ini dia. Oke ini baris ke 100. Ini dia dari awal. Nah ini kolom ke 1 dari tahun. Ini kolom ke 2 bulan. Kolom ke 3 hari. Kolom ke 4 hujan jam 1. Kolom berikutnya jam 2, jam 3. Sampai nanti dia ke... Ini nyambung dari ke bawah. Nyambung dan seterusnya. Sampai nanti kolomnya 24 kolom. Jam ke 24. Nah lalu data hujan ini akan kita hilangkan kolom 1, 2, dan 3. Artinya kita tidak ingin kolom tahun, kolom bulan, kolom tanggal kita hilangkan. Lalu langkah berikutnya data yang kecil dari 0, dia tetap 0. Sedangkan yang lain disebut dengan 1. Menggunakan bahasa if-else. Jadi data tadi kita ubah dulu ke basis 2, data binary. Data kecil dari 0, kecil sama dengan 0 itu 0. Sedangkan yang lain 1. Nah setelah dapat data binary itu, barulah kita dapatkan menggunakan data konsep sebagai berikut. Oke. Kolom 1 kita kali dengan 2 pangkat 0. Oke. Ini kolom 1. Kolom 2 kita kali 2 pangkat 1. Kolom ketiga dikali 2 pangkat 2. Data kolom keempat dikali 2 pangkat 3. Dan seterusnya sampai data yang ke 24, 2 kali 2 pangkat 23. Ini cara merubah data ke dalam bentuk bilangan basis 10. Nanti kita akan dapat hujan yang jam 1 itu kodenya berapa. Hujan jam 2 kodenya berapa. Oke coba kita runkan data kita. Kita coba ambilkan. Tarankan data kita. Kita tarankan. Semua ada data. Coba kita lihat data binary. Data binary. Hit data binary. Kita ambil kepalanya saja. Hit data binary. Nah ini dia data binary tadi. Oke. Datanya itu dalam 0 dan 1. Ini enggak nampak 0 1. Tapi kalau mau nampak 0 1-nya boleh. Kita ambil saja yang data binary tadi. Dari baris ke 1 sampai 100 data binary. Binary. 1 sampai 100. Baris ke 1 sampai baris ke 100. Nah ini tadi dia. Ini nampak di sini bilangan-bilangan. Ada bilangan-bilangan. Ini menunjukkan ada bilangan hujan jam 2, jam 3, dan seterusnya. Oke. Nah ini sama semua ini. Entah jam yang keberapa pula yang sama. Oke. Karena bilangannya besar. Nah data telah kita ubah menjadi data binary. Nah sekarang untuk lebih enaknya. Kita akan coba gambarkan plotnya. Kita gambarkan plot untuk setiap data hujan tadi. Data hujan. Kita coba lihat plot. Nah ini dia. Nah coba kita lihat. Jadi ini yang kita maksudkan data klasifikasi tadi. Data klasifikasi yang warna hitam itu hujan tengah malam dari jam 1 pagi sampai jam 4. Yang warna biru siang dari jam 5. Oke katakanlah siang jam 5 sampai jam 6 sore. Lalu yang malam jam 7 sampai jam 23. Jadi kalau kita lihat hasil hujan yang datanya yang komplikasi tadi ini. Datanya komplikasi. Datanya banyak. Lalu dengan metode bilangan basis. Datanya menjadi cantik. Dengan mengklasifikasikan. Luar biasa jadi teknik-teknik klasifikasi itu dapat dilakukan dengan teori sederhana saja. Nah berikutnya kita akan coba membagikan data tersebut menjadi hujan. Ini dia. Kita lihat. Nah ini. Menjadi hujan ada siang jam 15, 14, siang jam 14. Ini dia. Lebih spesifik lagi kita lihat. Ada siang 1, siang 2, siang 3, siang 4. Katakan siang 1 yang hijau itu antara jam 12, 16. Antara jam 13, 16. 14, 16. Dan seterusnya. Oke. Ini lebih nampak lagi. Lebih spesifik lagi. Antara jam 15 sampai jam 16 ternyata siang itu lebih banyak. Dan kita putuskan ternyata hujan di jam malam itu memang lebih mendominasi daripada hujan di siang hari. Jadi kalau gitu biasanya orang asuransi itu biasanya akan memilih untuk memberikan asuransi hujan di malam. Untuk asuransi mobil resiko kecelakaannya itu lebih bahaya di malam hari daripada di siang hari. Oke. Klasifikasi ini cukup sederhana. Sekali lagi kita coba lihat R-nya. Ini R kita. Kita coba R. Kita buka hujan dengan malam siang. Hanya menggunakan bilangan basis lalu sedikit teknik untuk berubah ke dalam data binary. Lalu kita lakukan klasifikasi. Sekali lagi kita rang. Kita coba klasifikasi. Klasifikasi pertama. Nah ini. Kita ulang lagi. Kita tutup dulu. Tutup. Kita run balik. Kita run balik. Nah ini dari teknik pertama. Kita lihat hujan itu setiap jam. Nampak di sini bahwa memang hujan malam itu lebih mendominasi lebatnya dibandingkan dengan hujan-hujan yang lain. Lalu kita mau coba lihat juga kita bagikan beberapa partisi yang siang dan malam tadi. Kita bagi beberapa partisi. Kita lihat. Ini. Nah lalu kita lihat ini di sini. Nampak di sini perbandingan hujan tengah malam. Malam dan siang. Tengah malam jam 24 sampai 4. Tengah malam jam 1 sampai jam 4. Artinya kita mau melihat di interval mana tengah malam itu yang lebih. Ternyata jam tengah malam yang jam tengah malam yang jam 24 sampai 04 itu memang lebih lebat. Yang siang apalagi siang 1 ini jam 12 sampai 16 di sedikit hujan. Jadi kalau ingin beraktifitas, lakukanlah aktivitas dari jam 12 sampai jam 15. Nah jadi kita telah lihat bagaimana salah satu konsep basis, bilangan basis. Ini dapat berperan lebih jauh lagi bagaimana cara mengklasifikasi data hujan dalam setiap jam. Nah bilangan basis ini kita ketahui itu pelajaran anak SMP. Apalagi basis 2 menjadi basis 10 itu top sekali di SMP. Ternyata dapat kita manfaatkan untuk mengklasifikasi data hujan dalam setiap jam. Oke saya rasa perbincangan data science untuk pengabdian masyarakat cukup menarik. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.